Intro Melancong ke kota Bandung tak lengkap rasanya jika tidak mencicipi sajian kulinernya. Sebagai kota kreatif, tak heran jika Bandung kini dinobatkan sebagai surga kuliner nomor satu di Indonesia. Berbagai kuliner unik dan menarik tersaji di kota ini. Salah satunya, kuliner yang terletak di Jalan Cihamplas. Ini dia mangkok manis, dessert dengan menutama es krim yang tengah populer di kota Kembang. Tersaji dalam sebuah batok kelapa, kuliner ini hadir dan menawarkan berbagai varian rasa es krim yang dikemas secara menarik. Pertamaian Mangkok Manis Jadi awalnya penambahan mangkok manis itu kita ingin buat satu hal yang dessert. Kita ingin buat dessert yang berbeda di kota Bandung. Terus kenapa mangkok manis? Ya kan kalau dessert cenderung dengan rasa manis ya. Kalau dessert cenderung dengan rasa manis. Terus mangkoknya itu emang kalau dessert kan biasanya kita taruh di mangkok atau wadah. Begitu kan, mangkok atau wadah ya. Berarti yaudahlah kita jual mangkok manis yang memang namanya nama Indonesia banget. Cafe ini tak pernah sepi pengunjung. Mulai dari anak kecil, anak muda, hingga orang tua. Tak segar menikmati sajian kuliner segar yang satu ini. Enak, bagus, tempatnya, lumayan lah. Untuk menikmati sporsi mangkok manis, setidaknya pengunjung harus merogoh kocek 20.000 sampai 25.000 rupiah. Ada 10 menu dessert yang bisa Anda pesan. Di sini pengunjung juga bisa berkreasi membuat santapan kuliner sesuai seleranya sendiri. Ada berbagai jenis topping yang bisa Anda pilih. Mulai dari sereal, biskuit, jeli, hingga buah. Untuk setiap topping, pengunjung harus membayar tambahan harga sebesar 3.000 rupiah. Bermula dari usaha grobak yang diripisnya pada 9 Juni 2.5 kelas, Rahmat mendapat sambutan yang hangat dari pelanggan. Dalam kurung ketiga bulan, mangkok manis beralih menjadi sebuah cafe yang mampu menyediakan 150 hingga 350 porsi setiap hari. Ini yang satu ini merupakan coconut village yang menjadi menu favorit di cafe ini. Kita sepain aja langsung. Manisnya es krim berpadu dengan topping yang crunchy buat menu yang satu ini menjadi favorit banyak orang. Ditambah rasa buah yang kres, menjadikan menu ini terasa bervariasi saat menidak. Cafe mangkok manis ini buka setiap hari dari pukul 12 siang hingga pukul 9 malam. Bagi Anda yang ingin mencicipi sajian kemanjaan lidah yang satu ini, datanglah sebelum malam. Kalau tidak, siap-siap pak kebagian. Hari Krishna, Aldirah Kusuma, dan Hakim Suprayego melaporkan dari Bandung. This event supporting by and also media partner and organized by AgendaKota.tv Tak ada lagi acara terlewatkan.